Masak enak? Pasti enak! Nah, kali ini saya akan membuat menu ketiga. Tadi kan kita pakai daun di menu pertama, terus pakai akarnya, umbinya di menu kedua. Sekarang kita pakai olahannya nih, tepung tapioca. Kita akan membuat olahan berasal dari Latin, yaitu Brazil tepatnya. Ini adalah krebs singkong, dan caranya mudah banget. Pertama kita siapin dulu nih, bahan-bahan pelengkapnya, yaitu omelette telurnya ya. Kita akan buat dari dua butir telur. Lalu kita tambahkan dengan susu sedikit, saya pakai susu evaporasi. Dan di dalam pan yang sudah dipanaskan, kita tambahkan dengan sedikit minyak untuk menggoreng. Sebelum minyaknya panas, kita bisa masukkan telurnya. Dan sesekali kita serok seperti ini ya, dari bawah ke atas. Terus dari depan ke tengah. Dan bisa dilihat nih, omelette-nya sudah silky banget ya. Nice! Pan-nya jangan diapapain dulu, kita bisa tambahkan lagi sedikit minyak. Dan di sini saya akan membuat ayam pedasnya. Saya menggunakan paha ayam, seperti ini, dan dipotong kecil-kecil aja. Dan di sampingnya ada bumbu dasar merah. Ini, bumbu dasar merah ini bisa kalian dapatkan di pasar tradisional. Kalian ke tukang bumbu aja, beli bumbu dasar merah gitu. Di bumbu merah ya, jadi dikasih. Sebenarnya bumbu merah ini adalah gabungan antara bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri ditambah sama cabai. Dan kita akan tumis sampai dia wangi. Nah, ini udah mulai minyaknya udah mulai keluar kayak gini, harumnya juga udah gak langu, ya kan? Sekarang kita bisa masukkan ayamnya. Bumbu-bumbu sampai seluruhnya tercampur dengan bumbu merahnya. Tambahkan air. Dan kita akan masak benar-benar sampai airnya juga agak mengering dan ayamnya matang. Nah, disini ayamnya udah oke. Dan rasanya pasti pedas. Uh, nyam-nyam. Dan kita akan potong bawang bombay dan bawang putih. Kita bisa masukkan bawang bombaynya. Dan masukkan bawang putih. Masak sampai bawang bombaynya agak sedikit lunak atau layu. Selain dulu disini, saya udah menyiapkan bubuk karinya. Kita bisa pakai sekitar 1 sendok teh, ya. Dia punya strong flavor juga. Saat dipanaskan, bedanya sama bumbu basah, ya bumbu segar. Bumbu kering itu semakin dimasak, akan semakin kuat wanginya, aromanya. Setelah panas kayak gini, sekarang kita bisa tambahkan dengan sedikit air. Aduk semuanya sampai wortelnya agak lembut, baru kita akan tambahkan dengan sedikit air lagi dan juga santan. Dan kita tambahkan dengan santan instan, saya makanya, ya. Kita aduk. Kita rebus sampai benar-benar dia mengental. Sekarang disini udah wangi, ya. Kita bisa tambahkan dengan sedikit larutan maizena. Nah, ini tambahkan dengan gula pasir sedikit. Karena kita nggak pakai penyedap, ya. Nah, terakhir kita akan tambahkan dengan cincangan daun ketumban. Dan ini benar-benar akan membuat kari kita lebih mantap lagi. My class. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah pakai juga nggak apa-apa, ya. Saus jadi. Tulur omelatenya juga udah jadi. Ayam juga udah jadi. Kita bisa sisihkan cincangan dan kita akan membuat bagian serunya, nih. Yaitu tepung tapioca. Kita akan jadikan sama krebs, ya. Nah, disini saya punya dua cangkir tepung tapioca. Dua cup, ya. Biasa pakai cup seperti ini, nih. Jadi dia agak sedikit lembab, ya. Kalau ditekan-tekan dia akan hancur seperti ini. Tapi kalau kita genggam, dia akan dibentuk seperti genggaman. Dengan api sedang saja, kita panasinnya. Lalu kita taburkan tapioca yang sudah ditambahkan air, ini. Setelah itu kita akan ratakan permukaannya seperti ini. Dan kita biarkan sampai nanti kalau kita goyang, dia udah menyatu sendiri. Oke, nah sekarang disini udah. Lihat ya. Beberapa yang tercerai berai, it's okay. Memang seperti itu. Dan sekarang kita bisa topping sama telur di satu sisi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Teman-teman masak, ini dia krebs tapioca-nya udah selesai. Cantik banget ya warnanya. Ada putih, hijau, kuning, merah. Ditambah rasanya yang juga bervariasi. Ada pedas dari ayamnya, terus juga creamy dari omelette. Dan juga kari yang gurih dan sedikit manis. Ini pastinya akan jadi makanan tapioca yang enak banget. Dan sehat tentunya. Nah, jangan lupa langsung dicoba juga resepnya. Karena gampang kan buatnya. Yeah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.